Dua anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di TPS 4 Kelurahan Sabang Paru, Pecamatan Warah Utara, Kota Palopo terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit, diduga lantaran mengalami kelelahan saat bertugas. Kelurahan Sabang Paru, Nani Handayani mengatakan, berdasarkan laporan yang diterimanya, tercatat dua petugas KPPS jatuh sakit dan harus mendapatkan penanganan medis. Dua petugas KPPS yang sakit tersebut adalah Ketua KPPS Sinta Aditya dan Lili anggota KPPS di TPS 4 Kelurahan Sabang Paru. Keduanya dilarikan ke RSUD Palemai Tandi menggunakan mobil ambulans karena mengalami kejang saat bertugas. Nani Handayani dalam keterangannya mengatakan, jika keduanya kurang beristirahat, kurang suplemen, dan kurang mengonsumsi air putih, sehingga daya tahan tubuh menurun. Lebih lanjut, Nani juga menjelaskan bahwa kedua petugas KPPS tersebut mengalami muntah saat bertugas merekap suara. Diduga hal ini disebabkan oleh kelelahan yang luar biasa akibat memforsir kerja sejak momen persiapan hingga pelaksanaan pemungutan suara. Dia juga menambahkan jika ketua KPPS tidak memiliki riwayat penyakit, namun karena lamanya duduk di kursi mengakibatkan ia mengalami sakit pinggang dan muntah-muntah. Sementara, anggota KPPS Maulidah Fatimah memang diketahui memiliki riwayat penyakit asam lambung atau penyakit mah. Putri Carlina mengembarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih telah menonton!